Oh mereka kira jam setengah sembilan kali ya karena biasanya setengah sembilan nah Tengah dia agak awal sih supaya nggak terlalu kemalaman kalau hari Sabtu kan lebih longgar ya daripada hari Jumat ya kalau Jumat masih ada sejajah Iya Berarti kalau nyari kodamu dan bangsa mahluk halus itu ya Berarti harus ada perjanjiannya ya Ya pasti ya karena itu kan kontraknya kan Iya sih jadi lebih baik berteman aja ya kalau berteman kan mereka mau tolong Silahkan enggak enggak mau tolong juga enggak masalah toh Enggak Enggak Dengan kita kan Kalau berteman kan hanya sekedar berteman saja mau dibantu silahkan enggak dibantu ya sudah Kita ingetin aja kita ingetin Masuk Jadi nanti tetap pakai tautan ini jadi nanti Mbak Geyadri tinggal buat mau jam berapa mau jam berapa Jadi saya nggak perlu buat tautan-tautan baru gitu aja sih Jadi nanti langsung mau buat iklannya hari Senin besok atau hari Selasa udah langsung bisa gitu Nggak perlu nunggu saya buat lagi buat lagi linknya gitu Ini besok berarti yang Wahyu 6-7 ini Iya masih Kita masih Jadi itu banyak itu pembahasannya Pembahasannya panjang Iya Nggak bisa dipendekin Masih bagi-bagi ternyata Aku tuh tadinya Nek pas membaca kitabah itu kayak menakutkan gitu loh Karena isinya kok kayak berhubungan dengan makhluk-makhluk di luar realitas kita gitu Ternyata setelah dijelasin agak ya ternyata setelah dijelasin begini kan jadi Oh ternyata nggak jauh dari realitas kita jadi bukan sesuatu yang rumit gitu Iya dan kekinian Hal itu kan kalau apalagi terjemahan di film-film itu kan mengerikan gitu Ada empat peluang Udahlah Kayaknya kalau suara-suara begitu kayak dari Ada dari Mas Adinawi Aí Oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah bisa dimulai. Sudah lumayan banyak ini. Saya coba tadi ya. Suara itu tadi ya. Mana? Terdengar nggak? Terdengar. Bisa baca pakai aku aja ntar ya. Oke. Oke bisa kita mulai. Oke. Mas itu belum masuk ya Mas Herman? Oh iya aja belum masuk ya. Oh dia udah. Udah siap katanya mau masuk. Mungkin masih loading. Ini ada CHF Ziba siapa lagi nih? Aku itu. Aku pakai 3 device. Oh iya sudah. Saya kira takut ada yang waktu itu kan. Aneh-aneh itu masuk. Itu soalnya anakku lagi nggak ada di rumah. Misalnya kan HP yang satu lagi itu pakai anakku. Jadi si nanti sudah datang? Belum. Beratang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Device-nya harus dijauhin deh Mbak. Device-nya terlalu nging. Harus dijauhkan satu dengan yang lainnya. Jangan berdekatan. Terus ini yang mau dipakai yang mana? Untuk gambar penjelasan. Yang ada gambarnya. Yang ada gambar penjelasan. Sudah bisa dimulai. Sudah bisa dimulai. Halo. Halo. Ya masuk. 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 terdengar suara saya terdengar hanya bergemah ya kita bisa mulai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan memulai Sema dan Sohbet pada pekan ini disini ada 12 petugas dimulai dari Mursid yaitu mempresentasikan Nabi Muhammad dan Imam Ali Rehber mempresentasikan Imam Hasan dan Hussein Gosku mempresentasikan Abu Zhar Al-Gifari Seraksi mempresentasikan Jabir Ibn Abdullah Zakir mempresentasikan Bilal Ibn Rabah Supurkesi mempresentasikan Salman Al-Farisi Medansi mempresentasikan Husewa Ibn Yaman Niyazi mempresentasikan Maslamah Al-Ansori Ibrigsi mempresentasikan Kanber Kapisi mempresentasikan Gulam Kaisan Penyiksi mempresentasikan Amri Ayari Sakasi mempresentasikan Amar Ibn Yasir Susunan acara pada kesempatan kali ini adalah Gosku memulai pertemuan dengan memberi tahu tata tertibdaring 2. Pembukaan oleh Mursid 3. Tilawa Quran oleh Rehber 4. Tondarasan The Beloved and I dalam bahasa Inggris oleh Mursid 5. Pendarasan The Beloved and I dalam bahasa Indonesia oleh Gosku 6. Penutupan Semah oleh Mursid 7. Ceramah oleh Mursid 8. Kedelapan kita Sohbet 9. Penutup dari Sohbet Tata tertib Mohon untuk mempersiapkan parafernalia Letakkan di dekat Anda Baik itu turbah, sejadah, tasbih, lilin, dan lain-lain 2. Mohon menutup mic Kecuali bagi pendaras atau diminta untuk membuka mic 3. Silakan menutup kamera Jika Anda keberatan untuk menayangkan wajah Anda Tata tertib untuk partisipan di FB Live adalah 1. Mempersiapkan parafernalia Letakkan di dekat Anda Baik itu turbah, sejadah, tasbih, lilin, dan lain sebagainya Untuk Sohbet silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar secara singkat Kita masuk ritus pembuka yang diberikan oleh Mursid Kepada Mursid, kami berikan waktu dan kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Terdengar Terima kasih atas kehadiran semua saudara dan saudari yang pada hari dan malam ini bisa hadir bersama dengan kita semua Saya tidak akan berpanjang lebar karena kita sudah tahu semua tentang apa itu semah Maka mari kita mulai dengan membersihkan kocak kita Kepada saudara Sukur Kesi, saudara Herman Apakah Anda bersedia untuk membersihkan kocak kita untuk semah pada malam ini? Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa'ali Muhammad Semoga Allah meridui kita malam ini Semoga empat pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya Amin Amin Terima kasih Saudara Super Kesi Saudara Ibriksi Mbah Yusa Dipersilahkan untuk membantu saya mencuci tangan para peserta Apakah para peserta bersedia mencuci tangan? Yang pertama saya bersedia mencuci tangan para peserta bersedia mencuci tangan para peserta Setelah saya menyampaikan syahadat dan tawasul Saudara dan saudari boleh mencium turba atau meletakkan tangan di dada Mari kita mulai syahadat kita Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan dan Muhammad adalah putusannya Semoga rahmat Allah melimpahi seluruh Nabi suci Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Dawud, Isa, Muhammad, dan seluruh pembimbing suci Imam Ali Murtaza, Al-Hasan, Al-Hussein, Ali Zainal, Abidin, Al-Sajjad Muhammad, Al-Baqir, Ja'far, Al-Sadiq, Musa, Al-Kazim, Ali, Arido, Muhammad, At-Taki, Al-Jawad, Ali, Al-Hadi, Al-Naki, Hasan, Al-Askari, Muhammad, Al-Mahdi Semoga Allah meridui Haji Betaswai Selanjutnya adalah menyalakan lilin Kepada Saudara Seraksi, Saudara Herman Apakah bersedia untuk menyalakan lilin bagi otak kita untuk semah kita pada malam ini? Ya Semoga Allah meridui kita malam ini Semoga empat pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya Amin Terima kasih Saudara Sekarang kita lanjutkan kepada Gosku Kepada Saudara Gosku Mari kita memulai dengan membaca Al-Furqan yang bisa kita temukan di dalam Keluaran 20 dan juga Abakoroh ayat 53 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Saudara Sampai dan si Saudara Herman Mohon untuk membukakan kepada kita semah pertama kita dengan membaca surah Al-Fatihah dari Al-Quran Auzubillahimineh syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iya ka nasta'in Iyidina siratal mustaqim Siratal lazina an'amta alayhim Wairil makdubi alayhim Amin Amin Terima kasih Saudara Herman Sekarang kita lanjutkan ke acara semah kedua Yaitu surah Al-Qolam Saudara Gostu Surah Al-Qolam Ayat 1-4 Bismillahirrohmanirrohim Nun Dalam nama kalam yang mereka tuliskan Engkau dengan karunia dari pandangan Tuhan bukanlah gila Sesungguh-sungguh bagimu senantiasa Memperoleh pahala yang tiada putus-putusnya Betapa engkau teguh berbudi Pakerti luhur memikat ramai Bismillahirrohmanirrohim Nune by the pen and what they write You by the grace of your Lord's side are not met And truly there's for your unending reward store Most certainly you stand firm on sublime morality Akhiron Hatta Akan kau lihat dan mereka akan Akan lihat siapa di antara kalian yang akalnya sesat Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui Tentang orang yang tersesat dari petarangan di jalannya Dan dia Tuhan yang lebih mengetahui siapakah yang benar-benar dalam bimbingan Jadi jangan tunduk pada yang membangkangnya Mereka hanya ingin engkau melunak Supaya mereka pun melunak juga Atau mengujimu saja So you will see and they will see Which of you in an instantry Truly your Lord He knows the best of him Who is a stray from nest of his way And he knows best Who is rightly guided of the group So don't yield to those who deny They want you to be bending knife So they would be bent also Or try Dan janganlah tunduk kepada siapa saja Yang suka bersumpah sembarang menghina Atau kepada yang suka mencela kesana Kemari dengan fitnah tumpah kemana-mana And don't yield to anyone Who come grossly swearing in his view Or to defamer who goes round With slender falling on the ground Yang suka merintangi laku kebaikan Yang melampaui batas dalam kelakuan Tenggelam dalam banyak dosa-dosanya Bertabiat kekerasan itulah kejahatannya Selain karena derajat haram jadahnya Hanya sebab ia kaya banyak putranya Apabila didaraskan kepadanya Tanda-tanda kami Demikianlah katanya Dongeng-dongeng pengantar tidur Dari berbakala dan negeri hancur Hatta akan kami cap bacotnya A human hinderer of good The uncontrolled transgressing hood Sunked him in sin as far as good Of violence and cruelty Besides the bastard degree Just because he has well in youth and sons When to him are cited our signs He says stories benighted of ancient times And precious blighted So we will bring him on the snow Tadakallahul azim Selanjutnya saya mohon kepada saudara medansi Untuk menutup semah kita pada hari ini Dengan membacakan terjemahan Dari surah al-anbiya ayat 105 Dan kemudian menutupnya Saudara Herman dipersilahkan Sebelum ini dalam zabur telah kami tulis Setelah zikratawrat menggalaukan Para abdalku yang saleh Ialah ahli waris segenap bumi Dan dimanapun keberadaannya Surah al-anbiya 105 TBI Semoga Allah meridai semah kita malam ini Semoga Allah merahmati sohbet kita setelah ini Semoga empat mursid Membimbing sohbet kita Dan setelah ini selamanya Amin 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 Terima kasih Kepada saudara seraksi Saya persilahkan untuk memadamkan hilim Karena kita sudah menyelesaikan semah Dan kita telah memasuki sohbet Terima kasih Untuk semua yang sudah hadir Karena kita agak kelat Jadi kita bisa langsung mulai sohbet Setuju? Setuju Oke Saya mau sapa dulu kepada Yang hadir Mbak Wahyuni Mbak Mas Rahmat Kemudian Mas Adi Ada Adinda Rahmat lagi Ini ada dua Rahmat ya Saya persilahkan kepada Gosku untuk Memulai Mengantarkan sohbet Mursi tak akan menyampaikan seramah pengantar sohbet Dengan berjudul Ahlul Bait dan Khalifah Ahlul Bait dan Khalif Sohbet kali ini Pada tanggal 24 September 2022 Atau 27 sofar 1.444 hijriah Atau 4 resi wasita 5.782 jubelium Kepada Mursi Siti persilahkan Ya Bentar ya So As I have told you Last time That this will be like One week in English And one week in Indonesia So this week This will be in English So Semoga Gosku bisa Apa Biar Saya ngomong apa Sesuai dengan ininya Apa namanya Slide-nya ya Siap Saya buka dulu Bahasa Indonesia Ini kedengaran ya Suara saya ya Can you hear me all Kedengaran Kedengaran Terdengar Terdengar Oke So Today we have entered The seventh month Of the Enoch calendar So historically This is the actual month Of Muharram When the tragedy Of Karbala Took place In 680 AD Precisely October The tenth By Julian calendar If it's Gregorian It's 13 October Last of that We have discussed We have discussed One aspect Of the seal Included In Revelation 6 So this time This sohbet We will discuss Five points Of Revelation 6 And 7 Now These two chapters Are very important For understanding The emergence Of Neo-Islam And Sido-Islam As well as The sufferings And the violence That accompanies it The first saga Is The first seal Is The era Of Kulafa Urasidin The right Guided Caliphs Okay I took The first point From Verse 7 One After these things It was I saw Four angels Standing At the glow Of the four corners Of the earth Holding The four winds Of the earth That the wind Should not Blow On earth On the sea Or On anything What did John See Or saw As described In Revelation 6 I can summarize It as follows Now you can see The table Okay In In the First Verse Verse 6 There are Several No not Seven Six Seals The first Seals Is A rider And A white Horse Okay And The Sign Of the Character Is Bow And Crown And Winner And Then The Beloved And I Said That This Is The Era Of Abu Bakar 632 To 64 AD Abu Bakar Was The Kunya Name His Name Was Actually Abdullah Ibn Usman And The Second Seal The Character Is A rider On A fierce Red Horse The Signs Of The Character Is A Very Big Sword He He The Peace He Took Islam The Bilal And I Said It Is The Era Of Umar Ibn Katab And The Third One The Rider On The Black Horse This Sign Is Scales Wave And Dinner Or The Money From The Gold And Oil And Wine Or Grabs The Beloved And I Said This Is The Era Of Usman Ibn Afad What About The Four And Five And Six The Four Is A Rider On A Pale Horse You Know In Indonesia They Said It Green And Yellow It Means Pale Pucat The Signs Of The Character Is Hedges Hedges Is The Underworld You Know Hedges Followed Him And He Was Given Power Over The Earth By Sword Famine Pra Or Pestilence And Beast The Beloved And I Says This Is The Era Of Imam Ali Ibn Amitoy Then We Have The Fifth Seals The Souls Of The Martis The Sign Is White Troop The Abdals And The Siblings We Will Talk About This Hopefully In The Next We Have Talk About The Six Seals In The Last Sof Bed The Sun Is Black The Moon Is Blood Red The Stars Are Falling The Young Feeds Are Falling The Sky Is Shrinking So We Have Talked About This Seal Last Sof Bed Especially About Arba In Maybe We Can Talk About It More In The Next Sof When The Beloved And I Started These Commentaries From The Period Of 632 AD Then This Give Us A Hint This Hint Is To Make Us Be Careful In Understanding The Era Before So The Era Before 632 Is The Era Of Mythology Mythology Which Means This Must Be Approached With A Mythological Or Literature Approach Pendekatan Sastra Pendekatan Ilmu Budaya Approach To Oral Tradition And The Oral History Written In The Books The Ahadis From Both Sunni And Shia Contains Subliminal Message And Do Not Always Have Actual Historical Meaning As We See It In Sequentially Chronology Okay Why Did I Say Like That For Example We Should Ask The Critical Question Of Whether The Various Versions Of One Aspect Of The Story Of Muhammad Are The Same Muhammad Or Is It An Attribution To Muhammad For The Sake Of The Time When The Hadith Was Canonized Or Produced By The Author Or Is It The Teaching Of The Bible By Attributing To Muhammad In The Use Of New Symbolism So I Have These All Questions Because I Was Studying History My Major Was History For Example Some Stories Seems Anachronistic As The Year Of The Elephant Is Called Five Seven Zero Two Five Seven One You Know The Birth Of The Prophet Muhammad It Says It Was The Year Of The Elephant But If You Are A Historian You Check Out The Death The Actual Death Is Around Five To Five Some World Stories Seems To Reproduce Stories From The Bible In A New Way You Know When I Learn Hadith As A Historian This What Comes To Me Some War Stories Seem To Reproduce Stories From The Bible In A New Way Some Characters Seem To Use Certain Names To Imply A Certain Message From The Mythology That Is Conflict So It Is In This Way That We Try To Understand The Beloved And Eyes Commentary Which Is Often Surprising Because It Is Not As Men Seem Today Understand Islamic History So Apparently I Did Not Translate This Now Let's See Zachariah 6 Verse 1 To 5 In This Text We Have The Same Characters Of Four Horses Okay You Can Read Can Anyone Read Or Should I Read This Maybe Ghost Can You Read For Me Aku Melayangkan Mataku Pula Maka Aku Melihat Tanpa Keluar Empat Kereta Dari Antara Dua Gunung Adapun Gunung-gunung Itu Adalah Gunung-gunung Tembaga Kereta Pertama Ditarik Oleh Kuda Merah Kereta Kedua Oleh Kuda Hitam Kereta Ketiga Oleh Kuda Putih Dan Kereta Keempat Oleh Kuda Yang Berbelang-belang Dan Berloreng-loreng Berbicara Aku Kepada Malaikat Yang Berbicara Dengan Aku Itu Apakah Arti Semuanya Ini Tuhanku Berbicara Malaikat Itu Kepadaku Semuanya Ini Keluar Ke Arah Empat Mata Angin Sesudah Mereka Menghadap Kepada Tuhan Seluruh Bumi Zakaria Pasal 6 Ayat 1-8 Yes You have Next 6 Until 8 Yang Ditarik oleh Kuda Hitam Itu Keluar Ke Tanah Utara Yang Putih Itu Keluar Ke Arah Barat Yang Berbelang-belang Itu Keluar Ke Tanah Selatan Dan Yang Merah Itu Keluar Gelisah Untuk Pergi Hendak Menjelajahi Bumi Lalu Berkatalah Ia Pergilah Jelajailah Bumi Maka Mereka Menjelajai Bumi Kemudian Berteriaklah Ia Kepadaku Lihat Mereka Yang Keluar Ke Tanah Utara Itu Akan Menenteramkan Rohku Di Tanah Utara Zakaria Pasal 6 Ayat 6-8 Thank you So The Belaf N.I Commentary Is Like This The Vision Of Four Colored Authors Here Refuse The Meaning Of Those To Appear To John In Revelation They Are Those Celestial Messengers They Once They Are That Once Arose To Take The Warning Message To Its Close In Every Land And Way Upon The Earth The World Goes Out Indeed With Pain And Merch With Every Facet Of The Law And This Preparing Tribes And Nations Every Race Together In Judgment Before Your Feast Beloved I See The Horses Running Still It Is Not Something Lost Upon The Year I Hear The Message And With A Trio I Lay Hold On The Hope Come To Cool You Can See The Difference Now The Position Is Different First The Red Horse And Then The Black Horse And Then The White Horse And Then The Next One Is The Pale Horse Not Not Pale This One Is Cross Like Zebra A Little Bit Different Color In Revelation 6 The White Horse First And Then The Red One And Then The Black One And Then The Pale One Let's See Let's See The Comparison Okay Zachariah 6 First Is The Red One How It Moves He Get Out Restless And Explore The Earth And My Explanation Is It Is A Massive Expansion Signs Of Imperialism Anxiety With Or Because Of The Consensus Passion For Jerusalem If I Can Remember This It Will Remind Me To The Prophet Of Ezra When He Deal With The Passion Imperial So What Happened To The Revelation 6 Is Is Not The First Is The Second One Is The Red Umar With A Very Big Sword A Massive Expansion Conquering Persian Centres And Strategic Binzendian Cities Is Still Signs Of Imperialism And Still There Is Anxiety With Or Because Of Consensus And He Captured Jerusalem From The Byzantine Romans See And Then The Second One Is In Zachariah 6 Is Not Like In Revelation 6 Oh Same Okay Sorry Same But It's Number Two And Number Three The Second One Is Black Horse He Moves To The North And The Explanation That I Can Think Of It Is Associated With Persia And North Africa Those Who Go To The North Will Pacify The Spirits Of The North Is This Related To Abesids Or Andalusia In Iberia Or It Is Related To Iran Or North African Countries Such As Morocco And Algeria When I Remember This My Mind What Comes To My Mind Is Esther Ketika Saya Baca Ini Yang Saya Ingat Tentang Esther Yang Menyelamatkan Bangsa Yahudi But In Revelation Six It Is The Black Horse And It Is Still Related With What Happened In The Zakaria Six It Still Related With Persia Because During Osman Time All Persia Is Already Conquered By This Kulafa Urasidin And Also North Afrika And It Is Related With Economy Now This Is Very Interesting Because In Zakaria Six The Third Horse Is White The Bila And I Does Not Say Anything About The Movement But What I Can Understand From The Text White Horse Is Always The Sign Of Mesianism Mahdawiyah It Reminds Me To The Revolution Of Makkabe Itu Mengingatkan Saya Pada Revolusi Makkabe Yang Nanti Akan Mengantarkan Kepada Yesus Kristus It Is Actually Similar To Abu Bakar In The Signs Of White Horse It Is Signs Of Mesianism Or Mahdawiyah In A Few Decades Later Expansion With The Initial Target Of Securing Trade Routes For Export To The West And The Fourth Is The Cross Horse It Moves To The South My Explanation Is It Is Related Maybe With The Orientals Ethiopia And The Far East South Asia Central Asia And Our Region Southeast Asia And In Revelation 6 We Can See The Pale Horse Hades Follow Him Now Why I Say That It Is Related To Yemen And The Far Is In Zakaria 6 What I Can Think Of This Horse Is Jesus Christ What Happened To Jesus Christ Disciples That I Think Really Preserve The Teaching Of Jesus Christ Is Went To Orien Went To Ethiopia Went To Yemen Even Went To India You Know The Islands Where There Was Very Ancient Oriental Church This Is Also Happened To Imam Ali Or The Siah Or His Family Because What Follows This Spell Horse Is Hades The Underworld The Dead Kingdom In Indian Is Or In China Tradition We Know Yama Di Tradisi India Atau Tradisi China Kita Mengenal Dewa Yama Dewa Kematian Alam Kematian Yama And Hades Is Just Similar And Many Of Them Migrate To These Places Yemen Pakistan Including Indonesia Many Of Us Due To What Due To Persecution And Due To Oppression That Is The First Point From Me Now We Go To The Second Point I Hope Everyone Of You Have Read The Revelation Six Mudah-mudahan Di Sini Semua Sudah Baca Wahyu Enam Jadi Kalau Kita Ketemu Sohbet Kalau Saya Tulis Text Tentu Saya Harap Kita Semua Sudah Baca Text Itu Walaupun Itu Hanya Terjemahan The Beloved And I Commentary From First One To Two Revelation Six Is Like This The Apostasy Of Ahmad Disciples Began By Using The Name Of Islam To Establish A Caliphate As An Expanding Political Confederation From Abu Bakar Bahrain Oman And Yemen Then Khalid Awalid To Syria To Persia This Is The Fastest Heresy Or Apostasy By Changing The Tariqah Of Islam Into Political Identity Political Islam And Running It As Identity Politics Sohbet This Is Or This Was The First Foundation Stone Of The Great Heretic Of This Era From Islam It Started From 632 To 634 Jadi Itu Seperti Jembatan Antara Era Mitologi Dengan Era Aktual From The Symbols Used In That First First One To First Two It Can Be Interpreted As Follows The Rider As I Said Abu Bakar Now The Word Bakar Means Young Camel This Is A Common Name In Judaism In Jewish People The Name Of Descendants Of Benjamin And The Descendants Of Ephraim Ibn Yusuf In The White Horse Is A In The State Of His Leadership A Warning Sign Of The Introduction Of The Beginning Of The Messianism Era The Mahdawiyah Era There Is A Spirit Of Heroism With The Death Of Their Muschid Is Seen As The Path To Fulfillment Of The Prophecy In Their House Boas Or Eros Symbols Of War And Conquest The Faction Of Sakifah Began To Expand And No Longer For Defend In Itself The Crown Is Symbol Of Power Given By Council Of Sakifah To Abu Bakar Because He Was An Elder And His Daughter Was Leading A Very Influential Take Of Islam We Know Her As Aisha And There Are Words Like Winners And Victories The Council Of Sakifah Have Won A Number Of Vaction Upon The Fatima And Yamama The Era Of Pre-62 AD Is The Era Of Mythology That We Can Begin To Be Trace To The Kulava Urashidin Era Starting From The Story Of The Council Of Sakifah I Say This Council Because People Meet And Gather Just A Few Hours After The Death Of Prophet Ahmad This Story Is A Subliminal Message That A Group Of Murid And Muhib Felt The Spirit Of Millenarism What Is Millenarism This Is Already The End Of Age Akhir Zaman Ini Kita Harus Membuktikan Atau Nanti Dengan Segera Mempersegerakan Imam Kita Imam Mahdi Kita Mesias Kita Maybe This Is The Idea Of Millenarism So This Spirit Is Increased Into A Political Confederation By Using The Slogan Of Islam As Political Identity And Applying Identity Politics To Control Bahrain Oman Yemen And Parts Of Persia Why When When I See Or Read It As Historian I Check Out These Are Important Roads By The Radan Threat Network Okay I Will Explain This In Indonesian Ketika Saya Baca Ini Sebagai Seorang Sejarah Wan Sejarah Wan Ceritanya Ini Adalah Tempat-tempat Strategis Jaringan Dagang Radar Yang Merupakan Para Sojagar Timur Tengah Atau Orang Yahudi Atau Campuran Entahlah Itu Yang Di Babylonia Jadi Wajar Jika Yang Langsung Direbut Itu Ada Wilayah Itu From Our Point of View At This Point In The Timeline And Since The Umayyad Era The Saqifah Council Was An Attempt At Political Istihad To Redress Abu Bakar And The Start Of Islamization As A Triumph Of Islam Our Critical Question Is It True If We Are At That Time Is That True You Know Or Is It Some Kind Of Narratives That The Umayyads Built Canonized By The Abbasids And Idolized By The Ottomans Is It True As We Perceive It Like That Now I Try To Answer It From Two Important Things First What Is Meant By Ah Lulbaid Not Linguistically But Transmissionally This Is What My Answer To The To The Previous Question That The Idea Of Paks Islamica Paks Islamica Means The Idea By Islam Than Every Place That We Conquered Is In Peace Jadi Paks Islamica Itu Adalah Gagasan Seperti Paks Romanica Semua Wilayah Yang Dipersatukan Itu Menjadi Damai Ya Kan The Idea Of Paks Islamica Was Presented By The Sakifah Council So That Abu Bakar Was Crown Seems To Have Been Imprinted During The Umayyad Period And It Was Well Internalized During The Abbasid Year The Story Of The Sakifah Was Exploited By The Umayyads And Abbasids For Their Application Of Their Identity Politics In Expansion And For Imperial Identity Politics In Order To Legit Their Policies And To Manage Their Empire But At The Same Time The Fatima Ali Faction Must Be Careful About Reading The Trap Of This Internalizing This Idea By Exposing The Tragedy Experienced By The Yamama And Takif Faction Otherwise If We Are Not Careful With This We Will Disputing Each Other In The Usual Way That Ali Ibn Abitolib Is The Rightful Khalif Like Abu Bakar And Not Khalif In The Transmissional Self Or Successor Or Transmitter Who Is Caregiving Or Nurturing All Tekes Under One Heart Under One Ba'it In The Bible We Can See Take Two Caregivers They Are Not A Married Couper Such As The Case Of Ibrahim Or To Take Care With Musah Hiplik Ties Such As Jacob And Laban When They Experience Conflict Then They Separate Their Object Management Even Though They Are From The Same Center For Example I Am A Transmitter Also Ahmad In Kirana Is Also A Transmitter We Have Conflict Perhaps And Then We Have To Split Ourself Although We Still Have The Same Sanat From Shea Ali This Is What Happened To Our Prophet Ibrahim Or With The Prophet Jacob And His Father In Law Laban So The Ahlul Bayit In Question Is That All Tekes Still Originate And Are Raised By One Heart Or Chak Or Bayit Namely Fatima Ali The Semah That We Did Today With Twelve Officers And The Representation Of The Officers Could Be Slightly Different With The Names Of Abda All Of These Describe The Menteke Were The Ocak Fatima Ali Delivered And Continued The Transmission Ahlul Bayit In Parampara Sense Are Those Who Become Musjid Transmitter And Ahlul Bayit In Sam Pradaya Sense Is Every Murid Every Talib Every Muhid And Abda Who Receive And Pass On Transmission From The Transmitter The First Example Is What We Know As 14 Maxim And The Second Example Is Ten Figures Like Just Now We Have Kanber We Have Jabir Ibn Abdullah Huzaiva Ibn Yaman Salman Al-Farisi And Etc There Are Several Teke In One Orca Because Transmissional System Usually Emphasize Efficiency And Effectiveness So That One Teke Is Limited By A Certain Number Of Talib Or Murids For Example The Seven Teke In Asia Minor Were Raised By Seven Murshid All Of Whom Were The Cudder Of The Disciple Of John So They Could Become The Successors Of John There Could Be This Like John Could Appointed All Of Them As His Transmitter But He Could Also Only Appointed One Or Two The Prophet Ahmad For Example Only Appointed Imam Ali In Dadir And Imam Ali Was In Duet With His With The Prophet Ahmad Daughter Fatima Thus When Only One Transmitter Is Designed All Must Still Refer To Him For 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 Example Me And Ahmad Have To Refer To Our One Transmitter There Is No Other Transmitter Beside That Is The Example That Is Why In The Last Sof I Said That The Entire Sufi Lineage Is Imam Ali In In Order To Avoid The Practical Political Impression That The Umayyad Began To Instill In The Word Khalif Another Word Used Later Was Imam And That's Why We Have To Move To The Second Point So What Is The Meaning Of Khalif Not Linguistically Okay If We Understand That Story In 62 Just When The Persian Empire Was Experiencing Internal Conflict Over The Struggle For The Throne In Terms Of The Gospel Of Revelation The Council Of Sakifah Is The First Consensus We Have Learned In The First Of That Heresy Began With Dapting A Moshif After The Death Of The Moshif Or Heresy Began When We Are Entering The Era Of The Occultation Apostasy Will Then Be More Concrete By Using A Consensus System To Produce Decision On Masi For The Massive For The Mass For The White Horse With The Crown Symbol Is A Symbol Of The Continuation Of The Ghassanid And Lakmi Who Have Now Been United By The New Confederation That Bears The Name Islam Indeed The White Horse Presented The Anticipated Time Has Actually Appeared Namely The Time As A Number Of Prophetic Books When The Fourth Murshid Appears To Experience The Raja The Resurrection Of Body And Fulfill The Four Craftsmen Who Will Overthrow The Four Horns As In The Book Of Zakaria The Death Of Ahmad The Murshid Transmitter Who Succeeded In Leading The Medinatan Yatrib Was Not Actually The End Of Everything It Was Just The Beginning Of Everything So The Death Of The Prophet Ahmad Is The Startup Of Everything Some Of The Murshid Murid And Muhib Of Islam At That Time Had Been Able To Unite Many Federation Many Tribes Many Khans However They Did Not Consult Imam Ali Despite Imam Ali Have Been Appointed As The Next Transmitter In Gadir About Two Months Earlier Before The Death Whatever The Reason Giving Abu Bakal The Crown Without Consulting Imam Ali And In That Story He Was Still Taking Care Of The Body Of The Prophet This Can Be Interpreted As Dapting Imam Ali Ordination As The Next Transmitter In Parampara Lineage So This Is Just Like Why Jesus Appeared In Past Patmos To Meet His Musahid John That Consensus Mark The Beginning Of A New Messianism Era So This Time Also Now Perhaps The Problem Was That Was Not The Political Ishtihad Of Sakifah Not Because They Want To Expand In Order To Secure Their Radhan Trade Truth Truth The Passion Power Was In This Area The Main Problem In This Case Is Just Like What We Learned About Ephesus Is If It Is To Overthrow The Horn Of A Super Power You Still Have To Ask Consultation And Blessing From The Test Appointed At That Time We Shall See In Revelation 9 How 63 To A.D. Begins With The Garden Of Death Or The Tragedy Of Yamaha In Enoch 98 13 It Is Said That The Sakifah Stronghold Under The Leadership Of Abu Bakar Who Occupied Yemen Or Himyar And Undermine The Byzantines And Targeted Persia Lasted For About An Hour Or Three Years Six Month So This Is Two Points Before I Go To The Third And Fourth And Fifth We Can Maybe We Can Have Some Question Or Discussion Slide Belum Ganti Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita lanjut ke berikutnya Wahyuni silakan Ya terima kasih Saya mau bertanya Ini yang dipaparkan Mbak Gayatri kan Dari Apa namanya Versi TBA TBA Sedangkan yang Umum diketahui itu kan Setelah Wafatnya Nabi Muhammad Itu Ada yang Kulafawur Rashidun ini Yang empat Tapi Sebelum Wafat Dia sudah menunjuk Ali bin Abi Talib Di peristiwa Gadir ini Jadi Apakah ini Semacam Sabotase Yang dilakukan oleh Abu Bakar Dan lain-lain Terhadap Kepimpinan yang Sudari Saya kurang jelas Mbak Jadi kayaknya Device saya yang kurang jelas Sekarang Kayaknya Mendingan dengan jelas 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 Suaranya jelas Jelas Suaranya jelas Suaranya jelas Mungkin sinyalnya yang agak kurang bagus Jadi Suaranya Gak maksimal Terima kasih Ya Saya suruh Paham Pertanyaannya Ya Ya Pertanyaan saya Mbak Gayatri Jadi kan Sebelum Sebelum Nabi Muhammad Wafat itu Di peristiwa Gadir Sudah Menunjuk Ali bin Abi Talib Sebagai Saksinya Tetapi Ada Rasidin ini Yang Melanjutkan Mereka Mengklaim Melanjutkan Nabi Muhammad Apakah ini suatu Bentuk Sabotase Mbak Gayatri Terhadap Terhadap Terima kasih Tanyaannya Ya Sekarang baru jelas Tanyaannya Tadi kurang jelas Ya Seperti yang saya katakan Tadi Di awal Bahwa Konsili Saya menyebutnya Konsili Sakifah Atau Dewan Sakifah Setelah Jadi cerita Yang paling terkenal Bisa kita pahami Ini sebagai Cerita Historis Atau mitologi Tapi kita bisa Menggali Apakah ada Satu Makna Aktual Historisnya Di dalam cerita ini Jika kita Memahaminya Sebagai Sekedar Mitologi Tapi kalau ini Cerita Historis Ya Kita memahaminya Secara Harafiah Ini bisa kita Lihat dalam Dua aspek Apapun itu Yang saya Tadi jelaskan Adalah Anggap Wah Itu bukan Cerita Yang Historis Tapi itu Suatu Pesan Subliminal Maka Yang dimaksud Adalah Dalam Konsili Sakifah Itu Setelah Ahmad Nabi Muhammad Itu meninggal Kan ceritanya Dia sudah Menunjukkan Menunjuk Imam Ali Digadir Sebagai Pengurusnya Apa yang terjadi Di Sakifah Itu Kemudian Adalah Penunjukan Abu Bakar Makanya Tadi ada Pertanyaan Apakah Selama ini Yang kita Pahami Dan terintang Rasis Dalam Digi kita Adalah Bahwa Peristiwa Itu Seperti Yang Cara Sunni Memahami Atau Cara Siah Memahami Apakah Kita Bisa Merekonsiliasinya Kemudian Cara Saya Melihatnya Jangan Jangan Selama ini Baik Yang dipahami Oleh Siah Maupun Sunni Itu Karena Berasal Dari Cerita Di Jaman Abasyah Yang Memapankannya Dari Jaman Umayyah Yang Mencoba Melihat Cerita Abu Bakar Cerita Umar Usman Dan Imam Ali Sebagai Kulafa Al-Rosidin Itu Adalah Semacam Politik Islam Tetapi Kejadian Sebenarnya Terjadi pada Saat itu Mungkin Tidak Seperti itu Jadi Masalahnya Sebetulnya Bukan Kalau Kulafa Al-Rosidin Itu Bukan Sabotase Tetapi Pertama Tadi Saya Katakan Adalah Dari Cerita Ketika Tiba-tiba Mereka Konsili Sakifah Sedangkan Imam Ali Itu Masih Mengurus Jenasah Rabi Muhammad Artinya Di situ Mereka Tidak Menghormati Mursid Selanjutnya Mereka Meragukan Imam Ali Sebagai Mursid Selanjutnya Jadi Itu Masalah Seperti Efesus Yang Kita Belajar Sobret Yang Lalu Yang Kedua Adalah Ketika Mereka Melakukan Ekspansi Apakah Dengan Restu Dan Ijin Dari Imam Ali Pertanyaannya Ini Penting Kalau Iya Imam Ali Mengizinkan Berarti Betul Itu Erak Kulafa Orosidin Adalah Islamisasi Tapi Kalau Tidak Berarti Kasusnya Mirip Dengan Yang Di Efesus Gitu Jadi Mereka Itu Merah Kalaupun Bukan Menolak Yang Mungkin Meragukan Masih Mungkin Gini Seperti Kalau Tiba-tiba Saya Meninggal Ternyata Saya Udah Menunjuk Herman Gitu Misalnya Siapa Hermans Jadi Penelus Siapa Hermans Gitu Kan Ini Gak Terima Hermans Jadi Tetap Langsung Kita Udah Banyak Pengikut Misalnya Siapa Disini Misalnya Agung Wah Gak Bisa Ini Saya Kan Yang Udah Paling Amat Ikut Mbak Gayatri Gitu Kan Saya Pasti Lebih Tau Akhir Semua Memilih Agung Memimpin Apa Revolusi Atau Apa Karena Apa Ternyata Pada Masa Itu Ternyata Semua Nubuatnya Nabi Muhammad Terbukti Misalnya Surah Arum Terbukti Tau-taunya Persia Kalah Kan Dan Itu Keadaan Kucar Kacir Tahun 630 Masehi Sampai 632 Masehi Kucar Kacir Akhirnya Kesempatan Ini Benar Ternyata Nabi kita Mursyid kita Benar Kan Nah Jadi mereka Berkumpul Tapi mereka Nggak melibatkan Imam Ali Nggak Menanya Nggak Konsol Kepada Mereka Sama Eh Ternyata Itu Syekah Harjibah Semuanya Benar Membuat Ramahannya Tapi Mereka Mengabaikan Padahal Hermat Sudah Dicunjuk Di Gadir Gadir Magadir Magadir Misalnya Seperti itu Itu Contohnya Jadi Belum Sabotase Belum Terjadi Disitu Itu Baru Tahap Merangkan Itu Biasa Terjadi Di dalam Kondisi Ketika Seorang Mursyid Tiba-tiba Meninggal Dan Atau Era Kegaiban Seorang Imam Seperti Yesus Tiba-tiba Gak Begitu Mungkin Mbak Ada Pertanyaan Dari Mas Adinawi Di Chat Mbak Ya Apa Saya Ini Apakah Iman Grup Ali Yang Merawat Jenazah Nabi Dan Iman Yang Berorientasi Kepemimpinan Itu Berbeda Yang Kedua Apakah Ritualnya Sama Atau Berbeda Ya Saya Sudah Baca Ini Komentar Komentar Dari Mas Adi Dan Adina Rahmat Jadi Kisah Itu Memang Saya Jawab Yang Rahmat Saya Komentar Yang Rahmat Dulu Ya Memang Ini Saya Mempelajar Ini Saya Dibersahkan Di Muhammadiyah Ya Dan Kemudian Soal Yang Dari Mas Adi Saya Pikir Tidak Berbeda Sebetulnya Ini Hanya Psikologi Yang Umum Ketika Suatu Perubahan Tiba-tiba Terjadi Wala Walaupun Mungkin Ada Pengkhianat Seperti Yang Disampaikan Di Dalam Al-Quran Ketika Nanti Aku Meninggal Ada Orang-orang Yang Kembali Ada Tapi Kita Belum Bisa Melihatnya Sampai Beberapa Dekaden Hanti Ritualnya Saya Pikir Sama Karena Itu Hanya Misalnya Beda TK Jadi Satu Mursit Transmitter Ketika Saya Belum Ditunjuk Sebagai Transmitter Ketika Ahmad Belum Ditunjuk Sebagai Transmitter Yang Mungkin Yang Berbeda Itu Hanya Cara Saya Sedikit Beda Tapi Intinya Sama Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jawab Jadi Kita Lanjut Yang Ke Tiga Simpen Dulu Pertanyaan Yang Lain Okay The Third Point Is About Umar And Jerusalem Okay Umayyad Army Leader With Abu Bakar Then Shared Power With Umar Ibn Katab The Umayyads Took Control Of Damascus Conquered The Persians At Yarma Continued On To Kadesya And Finally Controlled Tesi Phone Your Capital Halo Mbak Gayatri Suaranya Hilang Ya Suara Hilang Mungkin Sinyal Beliau Gangguan Oke T T T T T Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini soalnya ininya tiba-tiba hilang. Oke, sorry ya. Tadi baru menjelaskan awal-awal sudah hilang. Dari sejak apa? Dari menguasai Damaskus tadi. Oh, okay. Oh, okay. Yeah. So, just now, we have technical problems. So, Umayyad army, led by Abu Bakar, then conquered all this. The Islamic empire will soon be established. This is the commentary from Revelation 6, verse 3 to 4. We can see the symbols interpreted as this way. The rider is the leader, Umar ibn Khayyad. So, Umar is a common Hebrew name. There is a descendant of Esau named Umar or Omar. The second is the red horse, the red fear rewards. This is the state or the circumstance of his leadership. It is a sign of his ambition and patience. The atmosphere of the Muslim Confederation is very millenarism. They are using the prophecies that they receive for their expansion and for their resistance against the Persian and Roman superpowers. They were given the power to take Islam from the earth. What does it mean? We can see that during Umar time, there's the conquest of Jerusalem from Byzantine and now the rule to the establishment of the Islamic consensus with a duet between Umar and the Umayyad. And the next symbol is that they kill each other. We know this from the first. We can see during Umar's times how among the Muslims and among the rest of all their confederation, the diaspora of Bani Israel, they kill and fight each other. It's a very tough war at that time, at Umar time. That is how Umar then was killed by his fashion self. He was also gifted with a great sword. This is a symbol of his power that conquers many enemies and foes. Keteshifon was successfully controlled by the Muslim Confederation as well as Tufa become a Muslim city. So Persia was now under this confederation. And Teoch, which is a Christian Byzantine city. And then Yaffa in Israel or Palestina today was already a very important fortuit. Inevitably, the leadership of the Saqqifah consensus under Umar ibn Khattab or the Muslim Confederation is not only succeeded in securing the root of the Radhan network. But now they also took control of Persia, which had been devastated by its internal conflict. Then they took control of the important cities of all where there are Bani Israel diaspora, which were controlled by the Byzantines and by the Persia. However, the most important thing from Umar's era was that he finally captured Jerusalem from the Byzantines. This is the idea of he took Islam. Reading external and foreign he caught. It can give us clues that our Islam is a tarakat, an order that continues the revolution of Jesus Christ. And the millennialism or the messianism spirit that was motivated too much to Jerusalem. That was not just expansion, but it is because of this particular Jewish or Bani Israel messianic beliefs. The era of Umar marked the important prophecies of Daniel 11 and Revelation 11 regarding the period of colonization that Jerusalem will be experienced by the horns. Counted for 1 to 60 days, 1 to 90 days, and 1,335 days. Yeah. So that is the third. Now we go to the fourth. The fourth point is from Revelation 6, verse 5, 6. The beloved and I give commentary as follows. Usman ibn Affan gave orders not to destroy agriculture and plantation and plants during his expansion. Usman ibn Affan as the third Caliph then conquered the entire Persian territory and to North Africa until finally he was killed by rebels or assassins. Is there any problem? Ada masalah ya? Nggak kan? No, okay. Sorry, if there is a technical problem. Now we go to the five symbols or signs that used by the Revelation 6. The rider is Usman. Usman means a baby snake or some kind of his birth. The duck horse is a sign regarding the politics or policy of the Islamic Confederation during his reign. It is related of course with stability terkait dengan stabilitas pada masanya. Why? It is related with the I mean the economic stability related with the scales in his hand. Nepotism and his policies are based on economics considering that Usman is a comfortable person, a businessman. A cup of beer is one dinner, tea cups is clearly one dinner. This is the ecosystem of economy that Usman is not Umar it's Usman Usman built that focused on capitalism and economic growth. Don't spoil the oil and wine so Usman pay attention to sustainability for sustainability for his economic interest. It's very kekinian agriculture such as olive growth and fine yard because Usman was a businessman so he must do something sustainable for his economic interest. Next ada masalah ya? Ada masalah ya? kayaknya enggak keluar ya ininya ya? Di tulisan Usman dulu. Ya. Oke, jadi masalah utama dari Usman itu adalah nepotisme. Dia memberikan banyak privilege kepada federasinya Abdul Sam. Tertama di dalam federasi itu atau kabilahnya Abdul Syam itu adalah Umayyah. Jadi nepotisme ini yang kemudian yang tadinya stabil secara ekonomi kemudian jadi kacau beliau. So this policy of giving the Umayyah more and more position and implication of his policy created this content and sparkly forth in Egypt Ufa and Basra. Aisha and Muhammad ibn Abu Bakar even opposed him as did many of the Abdas in Alib 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 or many of Alib they were also opposed Usman Persi the rebels came to his residence and one by one tried to kill or injured so finally he was assassinated now we go to the last point last but not least there the first the fifth point is taken from first two and four from revelation seven i saw another angel fly ascending from the eastern sky having the seal of living god and he cried with a sounding with a sounding prod to the four angels to whom it was granted to harm earth befit and the sea saying do not harm the earth the sea or cause around to the peace till we have sealed the lord of our god on a spot on their fortress and then i heard how many on whom will convert the seal 144 thousand of all the of Israel children got to spot ini ya ini saya baca yang alat tiga itu ada kata tentang kening-kening saya teringat kalau orang kita percaya kalau kepala hitam tanda dahinya hitam itu soleh karena banyak sujud mungkin konsepnya datang dari pemahaman yang seperti ini dari yang sudah di transmisikan berapa-apa tapi dasarnya sudah hilang seperti ini jadi tidak simbol atau sun rider is of course imam ali the pale horse is the atmosphere polarization between muhid and murid and the unexpected chaotic state so that the rider must be able to conform and the rider was named dead why because dead to those who oppose it as in the previous sohbet dead in this sense is ambrasta angkara so in our javanese language we have the word memayu kayuning bawana it means to wipe or to remove the wicked the evil and this means to wipe the infidious or the perpetrators of the evil injustice and oppression the fourth sign or symbol is hades hades following him it means persecution massacres and oppression in nature they persecuted they oppressed and they massacred the murshit the transmitter the murid and the abdha and the murid the five ones but they were given power over a quarter of the earth you see when i try to google how many muslims today in this world it is almost like this prophecy we are already going to 25 persons of the world population 25 percent of the world population are muslim today six six is to kill what it means it is the presence of and also to wipe or to remove the wicked the evil he was given this to kill with the sword what this is first this is the era of fitna and the second this era is related with the death of usman the assassination of usman and the second is because against the umayyad when they become islamic imperialist you see siah ali always against the imperialist you can see it from the tragedy of you can see zaid ibn ali jaina abidin and you can see it from the abbasid separation they are also against the islam the political islam and the idolatry of the kursk kursk second we know we already know about in the sense of okay revelation seven first five to eight it is explained in the quran among others in the quranic text that tells about how wow ra ya which is read as judi it's from surah yasin 55 asafat is it okay asafat 48 start 58 adukan 55 54 and atur 20 arachman 56 yeah you can see all this from the word awari i think i have missed some point oh sorry 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 i 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 there there's there's more the monster of astoret it is a symbol of war sexuality power as well as healing and hunting she is a semitic or helenite babylonian babylonian goddess the kawaris kukil imam ali ibn ibn murad ibn murjam third against the otomans who idolize islam the quran and muhammad instead of the quran and the hadith pemberkalaan jadi bukannya mereka menjadi penuntun jadi malah diberharakan ini ada dua hal yang berbeda jadi kita kembali ke tadi kita sudah tahu artinya asli baik sekarang ini yang akan kita bahas kaitannya dengan itu tadi yang 144.000 related with 144.000 this related with the famous word huri some would say huri but another also said it in another text it said about hawari the beloved and i when it translate all this word hawari huri or whatever the word is saying from hawari rock and ya first it is not an angel but a friend or companion or blessing from the cadre of or the successor of this transmission to both transmitter murship and their exorcism the second one is our existence in heaven after the death or on the day after comes from the grace of our successor feders who become companion friends or blessing and continue our mamayu hayuning bawan so I will explain this if we remember our sohbet that we live in taikas and we live in tanah so our next life will be much much more blessed if we have the successor who will continuously do whatever we say sweeter to them to do good things this is another way to understand the blessing that we are today as friends as families bless each other so from the beloved and what I understand is that ha'waw ro'iya may have been read in two misleading ways one being seen as a sexual and sensual fairy angel and the other being the disciple and transmitter of the successor of Jesus Christ I just I jelaskan dalam bahasa Indonesia jadi kalau kita belajar perubahan ketika akurat itu ditanonisasi rambat laut ada perubahannya dengan memberikan tanda baca mula-mula bukan hanya tanda baca maaf tanda titik kemana tanda baca nah ketika ada perubahan itu kemudian tersebaru tempat-tempat lain yang terjadi adalah kan itu sama-sama bahasa Arab tapi bisa terjadi perubahan dialet baru kemudian nanti pada masanya Umayah itu kan semakin diseragamkan karena menjeletannya nah tapi mungkin juga itu terjadinya pada Abasyah mengaluh dari kata huri dari perkataannya sebagai budadari itu kemungkinan dari Persia karena mereka mengira itu hurinya Persia padahal kalau kita lihat dalam teks ini kalau kita lihat berkaitan dengan yang saya sebut dalam Al-Quran itu perkataan huri hawari dan ini walaupun perbacaannya itu beda-beda ya sama kayak di Indonesia di Jawa kita nyambikan monggo orang sunggan nyambikan manda ya kan atau kata apa 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 itu kan beda-beda cara perafalan gitu kan sama di dalam kata-kata ini kita go to the next now there is a very interesting thing about the word ha wow yeah the mustahid tradition in Sufism since the neo-Assyrian and neo-Babbulunian seems to mean studying with a pair of disciples this is continued in the baptism and by orthodox jews with the word ha rusah it is a tradition in yeshiva yeshiva is a jewish educational institution this is one in the time of Jesus which was a traditional fishing and farming community it was also continued by hawra a small jewish community who studied together perhaps like our current of that now jadi ada satu makna hawra itu musahid berdua-duaan belajar ini saya mau kasih tau ya kalau saya dulu belajarnya itu awal-awal banget disurut disurut punya musahid kalau enggak ada guru saya belajar dengan musahid saya kalau di kata guru saya kalau real fact-nya itu kalau misalnya saya butuh-butuh di kopi darat atau secara tradisional ini agak lucu mungkin saya memandang wajah musahid saya musahid memandang wajah saya supaya belajar melihat wajah Tuhan pada dia itu semacam latihan semacam itu itulah contoh hawrusa yang contoh hawura itu mungkin seperti kita mumpul bareng belajar bareng karena itu masyarakat ada kita bisa lihat di musahid klik first ada 3 dimensi musahid klik first di masyarakat antara dua keluarga seperti Jakob dan Laqban kayak kayak di cerita-cerita apa silap dua suku dua kabilah gitu kan satu itu kisah Jakob dan Laqban in patriarchal and patriarchal society as in the case of Ruth and Laun nah kalau itu masyarakat patriarkal dan pasrinal terus ada janda-janda contohnya adalah Ruth dan Laun jadi mereka saling memback up satu sama lain in the context of spiritual siblings or brothers such as the cases of Moses and Harum Daud and Jonathan Jesus and John and Muhammad and Ali itu kalau yang ini contohnya seperti tadi saya kasih contoh saya memandang Musaib saya atau Hawrusa itu Hawrusa in the Orthodox Jewish tradition is this third model and in the Bethassi orders yang kayak Babagan 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 they call Musahib and the Alawi groups they also call it Musahib but they maintain the second aspect because there are tribal society they maintain it as to secure the tribal security especially when there are wars famines and such things and the organization of take or we usually call it church now or the word in Hebrew is is this Hawra model as 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 saudara sesumpah antara dua suku ada lagi saudara sesumpah karena apa dua perempuan dua satu danda satu danda saling break up kita lain kemudian tiga itu contoh saudara spiritual seperti yang itu Imam Ali dan Rabbi Muhammad Musa dan Harun belajar itu Hawrusa nah kalau Babagan itu ya contohnya seperti tadi yang Hawrusa itu tapi kalau yang Alewi itu tadi seperti yang Jakob dan Rabban nah kalau yang contoh seperti kita satu peke itu saat belajan atau gereja saat belajannya kecil jangan membayangkan gereja yang besar-besar karena ini masyarakat adat yang kecil suhawura nah makanya itu jadi blessing because of that it is a blessing nah nah okay now the third is the as 12 imam and their chronological cycle revelation seven first one is stated by the beloved and I as follow regarding the blessed bani israel there will be 144 thousand people in number not a farisee and not just israeli tribe the number is 124 thousand is 72 times 5 thousand it may mean grace or blessing times rectification in the next we will discuss this revelation seven in more detail about the chronological cycle so we will explore more about worry so I'm sorry with the man here sorry we go to the crossing the word puri can be understood literally as a friend companion or musahi which is a disciple and a pair of disciples with the symbolism of the blessing or grace of the transmission they continue and their cadres can be described as anything so we can always symbolize blessing grace with anything maybe in the text is wine oil but in Indonesia we can say banana durian rice or peas as our blessing because we don't drink wine like the west we eat rice we are happy with banana some of us happy with eating durian from the era of the fastest heresy that occurred after the death of Ahmad as a prophet we can find out the roots of violence from muslim who adhere to the neo-islam and pseudo-islam these two terms will be discussed in subsequent in the next so kemarin ada yang bertanya kepada saya akar kekerasan jadi muslim saat ini jadi karena itu ada kaitannya dengan kekalifahan terutama ketika mulai meragukan tadi yang pertama tadi saya ulangi kenapa itu bisa terjadi tersebut 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 transmittal of the parampara lineat by committing silence or war is not out of self-defense but taking the opportunity of the conflict in persia and targeting a number of important points on the red night threat second white and expand through consensus and not by the orders of the murship transmitters who have been appointed third the beloved and I said like this about female power the third Aisha and perhaps her ally do you know that the meaning of Aisha is not just life but also female in Hebrew language and have some means young lioness female lion so there were symbols of elite female power in the seventh century who continued the heroism of Maria and et cetera from the previous confederate era jadi ada jadi ini sebetulnya jarang dibahas di sejarah raya tapi ini dibahas juga dalam siapa itu namanya pasi siapa pasi itu saya lupa ya sejarawan perempuan sah pasi yang ada di Madinah jadi masa Nabi Muhammad itu abad tujuh itu sebenarnya perempuan itu berkuasa sebetulnya mati angkat juga sebetulnya dan Aisyah dengan sekutunya Hafsah itu dia adalah simbol dari kekuatan perempuan pada abad itu dan mereka itu bukan yang pertama kali ada mereka melanjutkan budaya sama mengenai kepaharaan perempuan dari seperti Mawiyah Zenubiyah dari konfederate sebelumnya Gazan Rasmit banyak sebelum itu nah the fourth is the spirit of millennarism and messianism which is commonly called the heart and militancy of struggle this is actually inherited from Christianity in the 2nd and 3rd century AD experience the suppression of the era a number of historians have discussed the relationship of war jihad or martyrdom the elements of Christianity in the status of Islam jadi kalau pernah baca jurnal-jurnal ada kaitan antara jihad yang ada di Islam itu sebetulnya dari era abad ke-2 hingga tiga masehi makanya kita belajar dari era abad ke-3 dan masehi yang pada lahyu pertama sampai lahyu ketiga itu this led to the conquest of Jerusalem in 637 when consensus between Christianity from the 3rd century monastics were born so from this century the 3rd century the era especially the early 4th century they were actually trying to preserve the system of samradaya however they failed to maintain it perhaps only some tarika in the oriental in Arabia in Ethiopia Yemen even in India this tarika this they they then accepted the name of Muhammad who is Muhammad or the Muhammad we will discuss this as it is related in the revelation 5 to okay so the last thing that I want to talk about this is I want to answer a question that have been delivered to me a few days ago so why is that only Dawudia seems to teach this thing when I thought about this few hours I thought is this a privilege or is the trumpet being blown over us through the beloved eye why do I think so why do I see it is either privilege or disaster for us because I think because everyone is given their respective fail hijab hijab not the head covering of hijab of the fail of our batin because of our various limitations I may be afraid with everything related to my ego so it is the same with other musik why they do not convey the same things why only share receive the this is both his hijab and also because by that hijab by that fail and by his limitation he received it from the blood and and then second this is not first second because there is no longer question what has become consensus or come from the empire this is a hijab given to someone because there is no effort on his path to ask or to dub the things of consensus and imperialism now we can see he often say Thomas dub he always dub everything maybe because we dub then we get answer maybe because I ask I get answer there are things that I realized from where I studied Daudiya when we don't ask you don't get anything but then we don't ask when we dub then we get answer jadi pertama hijab itu bukan hanya karena terbatasan kita tapi karena kita juga gak bertanya gak meragukan gak meragukan itu gak meragukan yang jadi konsensus gak meragukan yang mainstream pokoknya kita terima jadi yaudah gak akan dia gak dapat apa-apa karena kita sudah percaya jadi itu yang membuat kenapa misalnya saya yang bisa nulis bukan hanya karena saya pikir itu bukan privilege kalau privilege itu harusnya orang yang lebih pintar dalam bahasa atau dalam ilmu misalnya tapi bisa jadi justru karena kita orang yang suka meragu suka bertanya atau suka ngeyel misalnya malah bisa jadi karena itu kebatasan kita tapi bisa juga hijab itu karena kita punya ego ego apa aja makanya kita tidak mendapatkan sesuatu yang sama dengan orang orang itu semua ada pada semua manusia bukan hanya musik tapi terutama pada musik kalau mengkrasi musikan sesuatu mungkin itu dulu dari saya kita bisa tutup dengan sedikit diskusi jadi saya tidak tahu besok minggu depan itu hari apa atau jam apa sabtu atau jumat bisa jumat bisa sabtu oke mungkin ada pertanyaan lagi kayaknya tadi kita banyak masalah teknis ya mas andrian di chat mbak oh iya iya betul jadi ini pertanyaannya sudah saya tahu ini pertanyaannya sebetulnya pas itu untuk minggu depan karena itu tentang 12 Bani Israel itu itu 12 suku itu nanti ada masing-masing ada 14 siklus 14 daun dan itu akan menjelaskan tentang kenapa saya mengatakan ada 4 Muhammad jadi disini ada dua konteks 4 Muhammad itu pertama Muhammad dalam pengertian judul selamat yang kita nantikan berarti itu bisa termasuk Nabi Elia Kidir Yesus dan Muhammad cipta itu konteks pertama Muhammad kedua 4 Muhammad yang kedua adalah ketika nama Muhammad itu muncul sebagai gelar yang kayak sohih maksudnya kayak Ratuh Adil itu kan tiba-tiba muncul kan namanya gitu kan nah kapan nih kata-kata Ratuh Adil muncul itu kapan jangan-jangan tidak muncul pada zaman Mahjapahit munculnya baru zaman sekarang apa kata Sabda sudah muncul pada zaman Mahjapahit atau munculnya zaman sekarang ini kan orang sejarah bisa melihat ini kronologinya pertama kali etimologi itu muncul nah etimologi ini mulai populer pada saat abad 6 dan 7 Muhammad jadi setidaknya sejak penemuan penemuan astrologi terakhir nah itulah saya maksud sebagai setidaknya ada 4 musib yang diberi gelar Muhammad yang dipersatukan di dalam satu cerita hadis-hadis ini dan siah dan Muhammad yang kelima adalah Muhammad Al-Hanafiah itu justru Muhammad yang paling pertama secara historis itu namanya Muhammad gitu baru nanti Muhammad ke-6 Muhammad Abakir cuman perhatikan ada Muhammad Abakir Muhammad Ajawat pasti kan itu satu pasti ada tiba-tiba muncul nama itu sebelumnya kan tidak begitu dikenal walaupun mungkin kata Reba Abraham itu tidak menjadi nama yang umum kalau memang seperti itu pasti ada penemuan penemuan sejauh ini belum ada yang ada hanya jimat-jimat yang itu menunjukkan satu nama yang general Muhammad itu jadi sebab itu saya mengatakan seperti itu dan kita akan melihat apa iya sih benar seperti itu nah itu nanti sobat akan datang ini apa lagi ada pertanyaan oh panim panim wajah kepada wajah ya seperti itu Rahmat ini lebih tahu banyak daripada saya oke Mak Agung itu nanti dikirim aja ya ini ya apa namanya Pak Sopawa sudah-sudah dikirim sudah dikirim ke yang tulis email oke Verita juga minta dikirim tahu Verita Verita gak masuk hari ini iya dia minta dikirim karena dia gak bisa masuk hari ini karena apa karena ada di hutan atau bukit Mbak Yusak mau bertanya itu Mbak oh ya iya Mbak iya saya mau tanya tentang pengertian Musaib itu apa sama dengan yang di jawab kita kan dulu itu kan pernah ada itu apa dolur ketok kunir tapi kan masih bisa menikah lagi itu kan dolur ketok kunir kan dolur satu per keluar tapi sekarang kan sudah gak ada apa seperti itu pengertian Musaib Mbak bisa jelaskan gak kira-kira jurur ketok kunir itu seperti apa misalnya seperti saya gini ya saya berguru ada lagi teman sama-sama lelakinya itu bersungguh sampai saling menjaga seperti kalau ada musuh lain atau perguruan lain yang mau musuh itu saya ikut ikut membela saya backing ya tapi bukan orientasi apa seperti itu ya jadi gini Musaib tadi saya jelaskan ada beberapa aspek aspek pertama kesukuan jadi misalnya suku saya dengan sukunya Mbak Bapak saya dengan Mbak bersaudara sesumpah supaya satu suku juga satu-satu suku lain saling membackup jadi kalau seperti ini biasanya ada aturan berarti saya adalah anaknya Mbak anaknya Mbak adalah anaknya Bapak saya tidak boleh menikah mungkin itu yang alewi seperti itu kemudian yang Mbak contohkan jurur ketok kunir itu adalah saudara sesumpah seperti di dalam tarikat-tarikat prestasi monastik itu harus saling melindungi itu saudara sesumpah seperti di silat-silat juga seperti tadi saya ceritakan sering orang film silat itu ada itu saudara sesumpah seperti itu seperti Nabi Daud dengan Yolatan seperti Musa dengan Harun seperti Muhammad dan Ali masalahnya ketika di dalam suatu masyarakat yang sudah urban dan lain sebagainya itu ada kebencian terhadap orientasi seksual yang berbeda maka ini menjadi suaka untuk melindungi mereka yang punya orientasi seksual yang homo katakan seperti itu jadi tidak harus orang yang bermusahib itu misalnya Mbah dengan Agung itu punya orientasi homo enggak tapi itu menjadi tempat suaka kalau misalnya ada orang yang orientasi seksualnya seperti itu daripada mereka dipersekusi sama masyarakat mereka lebih baik seperti itu biara-biaranya berkasih dan aspek berikutnya adalah kalau misalnya janda dengan janda supaya saling melindungi mereka hidup di rumah itu dulu di masa lalu seperti Naomi dengan jadi kemudian sesud kemudian punya suami ya kan masih saudaranya Naomi kemudian anaknya menjadi anaknya Naomi dan akhirnya itu adalah kakeknya Nabi Daud itu adalah contoh backup ketika masa sulit bagi perempuan jadi di aspek itu banyak sama berarti sama dengan itu yang dulu itu sama dengan sama 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 banget ya ada lagi mungkin terakhir ya mungkin halo mbak selamat malam terima kasih iya iya eh mas anje mbak apakah nanti akan dibagi taslim itu mbak apakah nanti akan ada dibagi atau kita beli taslim itu mbak taslim ini yang lingkaran dengan 12 itu sebagai kita pengingat untuk kebaikan bagaimana agar kita bisa mengapa ya kalau memberikan mungkin bayar juga ya tidak apa mbak itu kan butuh biaya juga untuk bikin dan lain sebagainya sebagai kita mengingat lah sebenarnya kita jadi ingat dengan kebaikan dan semuanya dengan simbah dan semuanya dan semuanya makasih ya mas ini saya kadang-kadang saya enggak bisa langsung jelap kadang-kadang soalnya ada hilang suaranya oke terakhir sebelum kita tutup ini mas Adi apa kabar di maja nih iya mbak hari ini menyimak aja kayaknya yang berikutnya banyak tanya ntar saya tunggu yang berikutnya seru terima kasih mbak oke baik karena ini saya tiba-tiba mati di laptop saya kita akan tutup dan saudara resber kita sedang mengalami pemadaman listrik yang keempat kali dia lagi dia tidak bisa ikut kita sama sekali jadi kita akan tutup semah dan sohbet pada malam ini mungkin bisa kalau ada pertanyaan bisa disiapkan dari mulai awal-awal saya harap membaca wahyu tujuh minggu depan wahyu tujuh tapi wahyu enam tetap dibaca lagi terima kasih untuk kehadiran semua saudara-saudari sekalian dan pada kali ini kita tutup sohbet kita seperti biasa saya akan menutup dengan membaca doa yang diajarkan oleh Imam Ali Ibn Ali Sajjad saat saya membacakan doa ini silahkan di dalam hati membacakan doa untuk segala keinginan harapan dan persoalan yang sedang kita hadapi entah itu keluarga yang sakit entah itu hitam pekerjaan dan apapun masalahnya kita sampaikan saja dan pada kesempatan kali ini juga saya mohon untuk mendoakan seorang muhib yang ada di Abania dia baru saja mengalami kecakaan oh bukan dia orang Abania tapi muhib Abania tapi sedang ada di Amerika dia mengalami kecakaan yang parah dan dia adalah seorang single father seorang ayah tunggal karena ipunya baru saja meninggal karena sakit atau kanker saya lupa jadi dia punya anak kita bayangkan bagaimana jika baru saja kehilangan ibu kalau sekarang dia harus melihat ayahnya dalam keadaan namanya adalah Devrim Hoja saya akan membacakan doa juga untuk dia dan anaknya Bismillahirrahmanirrahim Gusti jika aku tidak memohon padamu yang kemudian memberiku kepada siapa lagi aku harus memohon yang kemudian memberiku I beg your grace with all my heart be merciful to me on part of your work I've thought on my wish and turn my feet in your lost terus musti jika aku tidak berdoa padamu yang kemudian menijabah doa pada siapa lagi aku harus berdoa yang kemudian Jika engkau Tidak menyayangi Jika aku tidak merendahkan diri Pada usaha yang kemudian Menyayangi Pada usaha yang kemudian Merendahkan diri Anak engkau lah Who remembers us A poor lowly estate It is messy and used Forever and late Gusti Sebagai mana engkau Telah membelah lautan Untuk dihidupkan Selamatkan Ia Aku memohon padamu Sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan kuatramu kamu Selamatkan aku dari apa yang aku takutkan Dan bahagiakan aku dengan kebahagiaan Yang segera dan tidak tertunda-tunda Dengan karunia dan rahmat Yang maha pengasih Dari segala yang mengasihi To him divided the red sea in two For his mercy and used forever He is Yahuwahu But overthrew Pharaoh's army in the red sea For his mercy forever Allahumma suri alam muhammadu alim muhammadu adil haru jahun Semoga Segala doa dan harapan kita Jika itu yang sebaik bagi kita Terlujik Semoga Para pilih membimbing pikiran dan tindakan kita Amin Amin Terima kasih ya semuanya Terima kasih 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 selamat menikmati